Silahkan Yang terhormat dekan fakultas dakwah Babil ahos kepada Luarga besar Sifitas akademika Dari fakultas dakwah Bapak Ibu dosen Dan Bapak Ibu kajur Dari fakultas dakwah Yang kami hormati dan yang kami tahu ini Lalu kepada wisudawan-wisudawanti Dari fakultas dakwah yang kami banggakan Suatu kehormatan saya diberikan Kesempatan untuk berdiri disini Dan saya ini mendatak sekali Karena tidak ada pemberitahu sebelumnya Saya ingat betul waktu Saya soan di Wakil rektor satu Kepada Bapak Fausi Didantik oleh Ibu Husnul Dan teman-teman saya dari Fakultas dakwah Khususnya dari bimbingan konseling islam Bapak Wakil rektor satu Fakultas dakwah Tentu ada yang cepat di dalam wisuda Mungkin seperti saya Ada yang agak terlambat Dan hampir saja Saya menjadi mahasiswa bantat Bantat itu manggel Mangel itu hampir tidak berkembang Karena dulu pas saya di Iyayu Kurokerto Jujur saja saya itu Sebelumnya menerima jalur undangan di UIN Jogja Dan ternyata setelah saya pikir-pikir Dan dari guru-guru saya di Matrasah Alia Negeri Kroya Mengarahkan supaya Yang kiranya dekat Tapi tetap bisa dakwah Karena memang saya waktu itu Masih pengajian di daerah Jawa Tengah khususnya Belum sampai luar karsidenan Banyumas Dan akhirnya saya Ambil lah di Fakultas dakwah Dan waktu itu masih ada promosi Untuk bimbingan konseling islam Dan masih banyak kursi yang kosong Karena saya terlambat Akhirnya Saya ambil yang non-reguler Angkatan 2013-2014 Dan ternyata sangat-sangat membantu Karena kuliahnya hanya hari Jumat dan satu saja Dan Masya Allah Saya berpikir lagi Kalau seumpama saya tidak berkuliah Di Iyayu Kurokerto Dan khususnya tidak mengambil di Fakultas dakwah Mungkin juga Saya belum masuk ke aksi indosian 2014 Dan ada beberapa Masukan Dan tidak hanya beberapa Memang banyak sekali Bimbingan arahan khususnya Dari para dosen Fakultas dakwah Dalam materi saya Sewaktu saya di Indonesia Bahkan ada salah satu Guru besar kita Waktu itu sampai beliau menyempatkan Mengetik Tema materi pengajian Lewat SMS Waktu itu belum ada whatsapp Baru ada BBM Dan beliau tidak Kagungan BBM Dan beliau Metik Tema materi pengajian Untuk saya Ceramahkan di Aksi indosian Lewat SMS Dan Masya Allah Begitu luar biasa Dari dosen-dosen Khususnya Bimbingan konseling islam Selalu memberikan pengarahan Kepada saya Maka pada intinya Saya pun berangkat Dari keluarga yang sederhana Saya anak nomor tiga Dari lima bersaudara Bahkan saya pun orang kampung Malah saya seorang Pangon kambing Alias pengembala pedus Pedus saya Patang puluh telu Lanang KB Sengwatun mengandung Setiap mahasiswa Pasti punya cerita Berangkat dari Jiwa-jiwa Yang memang punya Semangat luar biasa Tentunya Dan betul Dosen-dosen Dari fakultas Pak Wah Bila Walaupun saya Ibaratnya Buliah dengan Biaya Dari saya sendiri Tapi tentunya Orang tua kita Sangat mengharapkan Bahwa anaknya Bisa lulus Menjadi seorang Sarjana Namun Yang jadi pertanyaan Zaman sekarang Adalah Banyak sarjana Menganggur Bahkan kerja Tidak sesuai Dengan prodinya Ataupun tidak Sesuai dengan Cita-citanya Tapi yang terpenting Adalah sarjana Orang-orang Yang bisa manfaat Untuk lingkungan Sekitar Dan keluarga Jadi saya Hanya Titip pesan Kepada teman-teman Sekalian Bahwa Apapun Prodi Anda Sekarang Bila memang Ada suatu Peluang Bisa Anda Memulai Bukan hanya Sekedar mengikuti Tapi Anda Bisa memulai Bahkan mungkin Menciptakan Sesuatu hal Yang bisa Diikuti oleh Orang banyak Tentunya Dengan hal yang Kebaikan Saya Saya kutip Dari suatu Hadis Bahwa Kanjir Nabi Mengatakan Ikhris Ala Mayang Fa'oka Wasta'im Dillah Wala Ta'jiz Jadilah manusia Yang semangat Untuk hal-hal Yang bermanfaat Hal yang positif Wasta'im Dillah Tuhan Pertolonganlah Kepada Allah Dan Wala Ta'jiz Dan Jangan Malas Mungkin Zaman sekarang Kita Usaha Bisa lewat Online Bahkan Sambil rebahan Pun Kita bisa Menghasilkan Duit Tapi memang Orang malas Itu Tidak Berdosa Tidak Salah Memang Orang malas Tapi Lembarak Lemburu Kedadar Kedodor Pelompang Pelompong Nyepet-nyepet Di mata Lembarak Lemburu Kayak Gombalan Telesan Kotor Nyepet-nyepet Di mata Itu aja Sudah Nyebeli Jadi Bumpan negara Bumpan Keluar Tapi Seorang Sarjana Tidak Hanya Sekedar Mengikuti Tapi Mudah-mudahan Bisa Menciptakan Sesuatu Hal Yang Positif Agar Bisa Dikuti Oleh Orang Banyak Saya Pun Masih Harus Banyak Belajar Dari Para Dosen Kita Khususnya Di Fakultas Dabuah Mudah-mudahan Walaupun Kita Sudah Lulus Sarjana Kita Tetap Menjalin Selaturahmi Dengan Baik Pastilah Bapak Ibu Dosen Kerso Memberikan Pengarahan Kepada Kami Walaupun Kita Sudah Menjadi Alumni Tapi Kita Tetap Memohon Harahan Dan Bimbingan Agar Betul-betul Kita Bisa Bermanfaat Mungkin Karena Saya Mengakuntan Sangat Hari ini Juga Terlambat Ada Sesuatu Hal Yang Memang Harus Saya Kerjakan Harusnya Hari ini Saya Sudah Isi Pengajian Di Desa Kecamatan Kulau Sari Pemalang Tapi Tadi Saya Mohon Supaya Agak Digeser Waktunya Alhamdulillah Mau Menggeser Habis Duhur Nanti Jadi Banyak Yang Memang Harus Saya Korbankan Karena Ini Adalah Suatu Perjuangan Jadi Memang Harus Berkorban Maka Kita Saling Berkorban Dan Saling Berjuang Alhamdulillah Hasilnya Kita Sekarang Sudah Lulus S1 Maka Sarjana Fakultas Da'wah Tidak Hanya Baik Tapi Yang Bermartabat Tidak Hanya Sekedar Hebat Tapi Yang Bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Bermartabat Bermartabat